Halo Sobat Bedeler dan para pecinta senapan angin di seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama saya yang pastinya hanya di Jaya Erivel, Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk Sobat Bedeler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan memulai senapan angin gejur DWP Fusion 2540 hitam ini. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Selain memiliki popor yang sangat menarik dan nyaman, senapan angin ini sangat cocok bagi Sobat Bedeler yang ingin berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, dan sebagainya. Nah, bagi Sobat Bedeler yang memiliki request video lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erivel. Nah, oke. Kita akan mengulai spesifikasinya terlebih dahulu ya. Jadi, senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 40 cm dengan diameter 9 mm dari bahan baja pilihan. Lalu, memiliki alur dalam larasnya yaitu 9 ulir ya. Untuk keunggulan lainnya dari senapan angin ini yaitu memiliki akurasi yang lebih mantap, ringan, dan tidak mudah berkarat ya Sobat Bedeler. Nah, untuk keunggulan dari laras dan alurnya yaitu memiliki akurasi yang lebih mantap, lalu ringan, tidak mudah berkarat, dan tentunya bisa mencapai jangkauan kurang lebih 30-40 meter dengan daya hancur yang sangat dasyat. Nah, lanjut untuk bagian tabung dari senapan angin ini memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan. Lalu, untuk tekanan angin dari senapan angin ini yaitu 2.500 sampai 2.700 PSI ya Sobat Bedeler. Nah, oke. Selanjutnya yaitu untuk bagian visir dari senapan angin ini. Jadi, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Lalu, senapan angin ini dilengkapi dengan grendel dari bahan baja pilihan dengan menggunakan grendel bagian belakang dengan 1-5 kali tarikan tergantung power saat menembak ya Sobat Bedeler. Oke, lanjut untuk bagian trigger atau picu dari senapan angin ini. Terbuat dari baja yang memiliki model klasik sehingga nyaman dan tentunya mudah digunakan ya Sobat Bedeler. Nah, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bawah popor senapan angin ini ya. Yang tentunya berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Nah, untuk popor dari senapan angin gejrub DWP Fusion 2540 hitam mini ini terdebut dari kayu mohoni pilihan dengan model hitam mini sehingga mudah dibawa dan tentunya sangat ringan ya Sobat Bedeler. Oke, mungkin itu sedikit ulasan dari senapan angin gejrub DWP Fusion 2540 hitam mini ini ya. Oke, bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sebelum meninggalkan video ini jangan lupa untuk ditombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erivel. Oke, saya mohon undur diri dan salam bedeler. Sub indo by broth3rmax